Kelenteng Kong Hui Kiong Kebumen merayakan malam puncak Cap Gomeh selasa malam 19 Februari 2019. Ribuan masyarakat dari berbagai lintas agama berbaur menjadi satu memadat di halaman Kelenteng. Pada perayaan malam Cap Gomeh, panitia menyediakan 4.000 kupon yang dibagikan kepada masyarakat untuk bisa menikmati berbagai kuliner secara gratis. Berbagai kuliner disediakan, diantaranya lontong sayur, soto, batagor, bakso, siomai, dawat ayu, kembang tahu, dan aneka kuliner lainnya. Menurut salah satu panitia perayaan Cap Gomeh Kelenteng Kong Hui Kiong Kebumen Santoso, perayaan Cap Gomeh bukan sekedar untuk mengakhiri perayaan Imlek, melainkan bukti bahwa masyarakat bersatu dalam keberagaman dan ini patut dipertahankan. Harapannya tentunya kebupaten Kebumen makin solid, kemudian warganya tidak terpecah, terutama di dalam momen politik di tahun ini, kita tetap bersatu, tetap guyuk, tetap rukun, tetap gayeng, dan Kebumen maju terus. Dalam kesempatan ini, masyarakat umum pun dipersilakan masuk ke dalam Kelenteng. Bagi mereka yang baru pertama kali mengunjungi Kelenteng, kesempatan tersebut tidak mereka sia-siakan. Banyak diantaranya yang menyempatkan bersuah foto di dalam ruangan Kelenteng. Perayaan malam Cap Gomeh semakin meriah dengan adanya penampilan Lyong dan Barongsai. Setelah pertunjukan Lyong dan Barongsai sukses, acara ditutup dengan pesta kembang api. Tidak ada sanggup-pautnya dengan politik, karena Cap Gomeh itu sendiri merupakan kebudayaan. Jadi tidak ada sanggup-pautnya dengan politik, tidak ada sanggup-pautnya dengan agama. Ini murni kebudayaan suku Tionghoa yang ada di Indonesia saja yang kita rayakan pada hari ini. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Sampai jumpa tahun depan.